Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia terancam gulung tikar, dikarenakan terus berada pada kondisi keuangan negatif. Berada di ambang kebangkrutan, PT Garuda Indonesia Kementerian BUMN sibuk melakukan negosiasi mencarikan solusi. Staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan, terdapat sejumlah opsi untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Namun opsi penunjukkan pelita air sebagai pengganti Garuda Indonesia jika bangkrut belum dibicarakan sebagai pokok pikiran utama. Arya juga menyebutkan, pemberian penyertaan modal negara juga belum menjadi pertimbangan. Kita tahu bahwa kondisi Garuda seperti ini memang, karena dulu itu kan ugal-ugalan gitu. Penyewaan-penyewaan pesawat yang dilakukan oleh pihak Garuda. Dan ugal-ugalan ini lah yang membuat kondisi Garuda diperparah lagi dengan kondisi corona saat ini. Jadi ini puncaknya saja corona ini, tapi mereka juga punya konderasi yang sangat jeleng. Kondisi krisis yang dialami Garuda Indonesia, menurut Menteri BUMN Erick Thohir, dikarenakan jeratan hutang yang mencapai 70 triliun rupiah. Kondisi krisis yang dialami Garuda bahkan telah terjadi sejak sebelum hantaman pandemi melanda. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.